Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Pada video kali ini saya akan membahas Gia Carnival 2020 Selamat datang bagi yang baru bergabung di channel ini Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe Gia Motor India merilis kendaraan MPV mereka Yaitu Gia Carnival Pada bulan Februari yang lalu di pameran Auto Expo di Delhi Carnival untuk pasar India hadir dalam 3 tipe Yaitu Premium, Prestige, dan Limousine Yang masing-masing model menyasar kelompok konsumen berbeda Mulai dari anak muda hingga kalangan pengusaha elit Gia mengklaim telah menerima lebih dari 1.400 pemesanan pada hari pertama Dengan total 3.500 pemesanan selama pameran berlangsung Gia Carnival ini memiliki dimensi panjang 5.115 mm Lebar 1.985 mm dan tinggi 1.704 mm Sementara untuk jarak sumbu rodanya mencapai 3.060 mm Di sektor eksterior, Gia Carnival mendapat sejumlah revisi Berupa pengaplikasian grill yang lebih besar Pintu geser otomatis untuk memudahkan akses keluar masuk Teknologi LED di seluruh lampu Serta penambahan aksen krum di beberapa bagian Untuk kapasitas penumpang, Gia Carnival ditawarkan dalam 2 pilihan Yaitu 7 penumpang dan 8 penumpang Pengaturan AC 3 zona juga diaplikasikan untuk memberikan kenyamanan dalam kabin Untuk fitur, Gia Carnival terbaru ini memiliki head unit layar sentuh Yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto Fitur keselamatan Mobil ini memiliki 8 buah airbags Rem ABS Electronic Stability Control atau ESC Hill Start Assist Kamera 360 Dan Blind Spot Detection Gia Carnival mengusung mesin diesel 2200 cc Yang menghasilkan tenaga maksimal 202 daya kuda pada 3800 rpm Dan torsi maksimal 400 Nm pada 1750-2750 rpm Tenaga dari mesin disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 6 percepatan Atau automatic 8 percepatan Untuk harga, New Gia Carnival dipatok sekitar 400-600 jutaan Lantas, apakah Indomobil yang kini menaungi Gia di Indonesia tertarik untuk membawa Carnival terbaru ini ke Indonesia? Kita tunggu saja update terbarunya Sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh